Kemudian ada dari Mbak Lilis Marlina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Allahumma sallallahu alayhi wa sallam Dokter, anak umur 23 Tahun Punya diabetes 2 Darah Darahnya rendah terus Udah 2 bulan Itu kenapa ya dok Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang tahu persis adalah Dokter yang meriksa ibu ya Beliau dengan diabetes ya Diabetes terus Gula darah apa tekanan darahnya Darahnya rendah terus Udah 2 bulan Tekanan darah ya Ke dokter Dokter yang tahu Karena memeriksa langsung ya Cuma kalau izin untuk menjawab secara umum Ya kan Ya inserifeksi tiga hal saja Makannya Apakah sudah disiplin Makan sudah sesuai kebutuhan Atau jarang makan Yang kedua Tidurnya Apakah sudah cukup Atau tidak tidur Yang ketiga Apakah ada Sedang menjalani gangguan psikologis Misalkan sedang banyak urusan Banyak tanggung jawab Banyak kewajiban Sedang stres Cemas Khawatir Gelisah Susah tidur Apakah sedang demikian Atau tidak Itu saja dulu Ya kalau itu bagus semua Ya itu bisa membantu Membantu Tekanan darahnya bisa naik Asalkan ya tadi Makan cukup Istirahat cukup Kemudian semangat Semangat itu mengeluarkan hormon-hormon sehatnya Seperti itu Jadi semangat Terasa gembira itu Tubuh kita nanti akan mengeluarkan Tenaga Kemudian energi ya Kita seringkali Membuat Contoh Ada seorang pemuda lemah Yang dia hobinya Naik mendaki gunung Maka dia itu Modal mendaki gunungnya itu Hanya gembira saja Kadang ya tidak makan yang banyak Tidak bawa minum yang banyak Hanya modal gembira saja Tapi bisa sampai puncak gunung Kenapa? Karena dengan gembira itu Tubuh memfasilitasi Menyediakan tenaga Untuk mendaki Begitu Tetapi pemuda yang sama Dia kebetulan Tidak suka upacara bendera Disuruh bendera Upacara 10 menit saja Pegel Seperti itu Jadi semuanya Ada subjektifitas Yang dihasilkan Dari Suasana hati kita Kalau lagi gembira Ya kitanya bertenaga Kan gitu Kita tahu nih Ada yang mau datang Keluarga kita Sudah lama tidak ketemu Bawa hadiah Wah kita mendadak Langsung pusing hilang Langsung bertenaga Semangat kan begitu Tergantungnya yang datangnya dok Kalau yang datangnya Bawa duit pasti semangat Kalau yang datang lagi hutang Kabur iya Ya seperti itu ya Insurveksi 3 hal ya Kemudian jangan lupa Untuk gula darahnya Harus terkontrol ya Tidak hanya sekedar Taat minum obat Bukan Tetapi harus dievaluasi Ada juga orang yang Dok saya sudah minum obat 3 bulan dok Taat teratur dok Disiplin Tetapi ternyata Gula darahnya masih tinggi Nah yang demikian berarti Dosisnya perlu dievaluasi Gaya hidup juga ya Atau obatnya Perlu mungkin dikombinasi Dan gaya hidup juga Betul Jadi harus ada evaluasi Tidak sekedar Minum obat Sama dengan yang diminum tetangga Gak bisa Jadi setiap orang punya Reaksi yang berbeda-beda Soalnya kadang tetangga Sudah minum itu aja Begitu Apalagi begitu ya Tetangganya baik banget ya Sudah nurut aja Jadi saran kami Ke dokter ya Dan siapkan Kalau ke dokter itu Pertanyaan-pertanyaan Yang banyak nanya Di tempat Di meja dokter itu Anggap aja ikut acara sehat Udah gitu Yang banyak pertanyaan Jangan sampai Lupa apa yang mau ditanyakan Lupa Ingatnya di rumah Kenapa tadi saya gak nanya Ke dokter ya Maka dicatat Apa yang mau ditanyakan Nah ini Emang ini satu masukan juga Untung anda semua yang mau Ke dokter Bawa catatan ya Jadi penyakit Tapi jangan Jangan pertanyaan-pertanyaan Misalnya tetangga saya sakit ini Jangan Satu sakit Ada aja yang ditanyakan Oh titipan pertanyaan gitu ya Kalau di wajar Suka ada Tidipan pertanyaan Nah ini Untuk dokter Tidak berlaku ya Tidak berlaku Boleh lah Itu berarti Hemat ya Hemat ya Tapi kan nanti Kita kurang Data lengkap Musya berapa Segala macam kan Baik itu untuk Ibu Luis Marlina Tidak berapa Tidak berapa Tidak berapa